Tim Surabaya Bin Samator berhasil meraih poin dalam lanjutan PLN Mobile Pro Liga 2023 melawan Jakarta Bayangkara Presisi. Duel ketat antara kedua tim ini dimenangkan Surabaya Bin Samator dengan skor 3-1. Pertandingan langsung sengit sejak wasit meniupkan peluit. Pada set pertama, Teddy Okashah Putra dan kawan-kawan dari Surabaya Bin Samator menang dengan skor tipis 25-23. Tim Jakarta Bayangkara Presisi pun mengejar di set kedua. Hasilnya, anak asuhan Raydel Alfonso Gonzalez ini bisa mengambil poin dengan skor 23-25. Dengan skor imbang 1-1, set ketiga berlangsung kian ketat. Saling kejar poin pun terjadi. Sempat ada Duc. Akhirnya tim Surabaya Bin Samator memenangkan pertandingan secara dramatis dengan skor 31-29. Pada set penentuan, Surabaya Bin Samator kembali meraih poin dengan skor 25-20. Asisten pelatih Surabaya Bin Samator, Sigit Ariwidodo menyebut kedua tim bermain bagus. Pada laga ini, kedua tim tampil bagus. Hanya kami ada sedikit keberuntungan di set ketiga dan keempat, kata Sigit saat jumpa pers usai laga, Sabtu, 14 Januari 2023. Ia juga bersyukur karena tidak ada pemain yang cedera. Kami-kami tetap akan melakukan evaluasi untuk pertandingan berikutnya, imbuh dia. Sementara itu, pelatih Jakarta Bayangkara Presisi Raydel Alfonso Gonzalez mengakui kekuatan tim lawan. Menurutnya, masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh tim asuhannya. Selamat untuk tim lawan, main lebih bagus dari kita. Kita harus belajar dari kesalahan kita sendiri, ujar Alfonso. Ia menyebut ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pemainnya. Masih ada pemain yang goyang-goyang, tidak fokus. Ini menjadi evaluasi kami. Tapi kompetisi masih panjang, tambahnya. Juara bertahan putra, Jakarta Lafani Aloban kembali memetik kemenangan pada awal seri kedua putaran pertama PLN Mobile Proliga 2023 yang berlangsung di Gor Satria Purwokerto, Kamis, 12 Januari 2023. Tim Jakarta Lafani Aloban juga disaksikan langsung Presiden RIK6, Susilo Bambang Yudhoyono, SBE, Dio Zulfikri dan kawan-kawan. Mereka menang atas kudus Sukun Badat 3-0, 25-21, 25-15, 25-20. Ini merupakan kemenangan keempat klub milik SB ini. Pada seri pertama, pekan lalu di Bandung, pasukan Nikolas Erneste itu menyapu bersih 3 laga. Unggul 2 laga dengan skor 3-0 atas Jakarta BNI 46 dan Jakarta Pertamina Pertamax, serta 3-2 atas Jakarta Stimbin. Dengan 4 kemenangan ini, Lafani sementara memimpin klasemen dengan 11 poin. Pada hari ini, Minggu, 15 Januari 2023, akan bertemu Surabaya Bin Samator. Laga pertemuan Lafani Aloban dengan Bin Samator tentu akan menjadi laga pembalasan dendam pada partai final Proliga 2022 kemarin. Yang mana Bin Samator harus rela menyerah dari tim asuhan SB ini dan keluar sebagai juara baru. Lantas seperti apa pertandingan pada hari ini? Big Match Proliga 2023 hari ini, Surabaya Bin Samator versus Jakarta Bayangkara Presisi di Purwokerto Sabtu Siang, 14 Januari 2023. Inilah hasil Proliga 2023 putra yang bisa dikatakan kakak adik. Simat jalannya pertandingan Surabaya Bin Samator versus Jakarta Bayangkara Presisi. Pertandingan hari ini merupakan hari ketiga seri Purwokerto yang akan berakhir pada Minggu, 15 Januari 2023. Siapa antara Samator atau Bayangkara yang akan menang? Kedua tim masuk dalam lima besar kelasemen Proliga 2023. Samator di posisi tiga dan Bayangkara posisi keempat. Keduanya kuat karena sama-sama memiliki anggota tim Nas Foli Putra Indonesia di dalamnya. Set pertama dimulai dengan baik oleh Jakarta Bayangkara Presisi, Yuda dan Nizar menjadi pemain yang harus diwaspadai Bin Samator. Skor kini 8-4. Kesalahan kecil membuat poin tambahan bagi Surabaya Bin Samator, skor menjadi November 12. Samator mulai mepet mengerjar di set pertama. Duel satu guru satu ilmu. Rifan Nurmulki CS balas serangan dari lawannya di Jakarta Bayangkara Presisi. Skor 13-16 laga semakin memanas, Samator ketinggalan tiga poin. Set pertama berakhir dengan cepat dengan skor 25-23. Surabaya Bin Samator unggul setelah kejar-kejaran angka dengan Jakarta Bayangkara Presisi. Set kedua berlanjut. Komposisi pemain Surabaya Bin Samator dan Jakarta Bayangkara Presisi sepadan sehingga permainan berlangsung dalam suasana yang menegangkan. Jakarta Bayangkara Presisi ketinggalan enam angka berturut-turut enam-nol. Samator tak berikan Yuda CS bernafas di awal set kedua. Terus memimpin dengan delapan-satu. Bayangkara Presisi dapat perlawanan yang sangat keras setelah main santai di seri Bandung. Seri Purwokerto cukup membuat tim Anyar ini berkerut dahi. Skor menjadi sembilan-dua. Meski Bayangkara Presisi terus membalas, namun tim ini ketinggalan skor cukup banyak 14-8 di set kedua. Samator terus membuat jeda jauh agar tak terkejar. Jelang akhir set dua, Samator terus ditempel Bayangkara Presisi 19-17. Jeda jauh sebelumnya kini justru berubah. Monster Block Rifan CS tidak gentar dengan serangan Bayangkara Presisi. Skor kembali terpaut 21-17. Sisa empat angka buat Samator ungguli set kedua. Jakarta Bayangkara Presisi menyalip di tikungan akhir. Set poin duluan 23-24. Krisis bagi Samator. Set kedua berakhir dengan skor 23-25. Jakarta Bayangkara Presisi balikan keadaan, bikin pelatih dan pemain Samator ketar-ketir. Set ketiga dimulai. Nisar Zulfikar menjadi pemain yang harus diwaspadai Samator. Skor Bayangkara unggul April 11. Nisar CS memimpin keadaan di awal set ketiga. Kesalahan kecil yang dilakukan Bayangkara membuat poin tambahan diraih oleh Surabaya bin Samator, skor menjadi 14-16. Gorsatria Purwokerto juga semakin penuh sesat. Pertandingan Surabaya bin Samator versus Jakarta Bayangkara Presisi semakin panas. Tikungan kembali disalip Surabaya bin Samator, skor menjadi 26-25. Pelatih Bayangkara Presisi minta time out dan pemainnya jangan buru-buru. Jakarta Bayangkara Presisi samakan kedudukan menjadi 26-26. Rifan menyerang dan membuat set poin menjadi milik Samator, skor menjadi 27-26. Bayangkara serang balik dengan 27-27. Rifan Nurmulki main luar biasa, ketika kondisi tidak menguntungkan dibaliknya skor menjadi 28-28. Set poin jadi milik Surabaya bin Samator. Daudi Okelo seperti namanya, pertandingan kembali dibaliknya 28-28. Penonton dibikin kehilangan nafas. Masih lanjut 29-28, set ketiga berlanjut panjang. Bayangkara Presisi samakan keadaan 29-29. Yudha Salaserv, set poin buat Samator 30-29. Set poin kesekian bagi Surabaya bin Samator. Set ketiga dimenangkan Surabaya bin Samator dengan kemenangan 31-29. Luar biasa menegangkan. Terima kasih telah menonton!